Selamat pagi anak-anak hebat Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat dalam belajar ya Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun pada air yang mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan ya Kalau sudah kalian cuci tangan, mari kita bersiap memulai pembelajaran pada pagi hari ini Nah anak-anak sebelum kita mulai, kita membaca doa terlebih dahulu Semoga kita selalu sehat dan memberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar pada pagi hari ini Berdoa, dipersilahkan Berdoa, selesai Nah anak-anak Hari ini kita sudah memasuki tema ketiga yaitu benda di sekitarku Subtema keempat, keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku Siap ya, kita mulai Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita Perubahan wujud adalah contohnya Hujan terjadi karena perubahan wujud anak-anak Makanan yang nikmat itu juga karena adanya garam yang diberoleh dari perubahan wujud Perhatikan kebesaran Tuhan yang maha kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Anak-anak, tahukah kalian? Garam membuat masakan menjadi lezat Makanan yang tidak diberi garam itu akan terasa hambar Nah, sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam Mari kita baca wacana di bawah ini Nah, perhatikan anak-anak Di sini ada sebuah wacana yang berjudul bertani garam Sekarang Bu Aulia yang membacakan, kalian yang menyimak ya Garam dihasilkan dari air laut Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki sungai Contohnya, ada di pantai utara Pulau Jawa Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara Nah, anak-anak, bagaimana proses menghasilkan garam? Iya, pertama petani menyiapkan petak-petak tambak Tanah di dalam petak tambak itu terlebih dahulu harus dipadatkan Nah, setelah tambak garam itu dibuat Lalu diisi dengan air laut dengan kedalaman tertentu Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal Setiap hari harus ditambah air lautnya Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap Nah, setelah sekitar 210 hari Atau setelah musim kemarau berakhir Lapisan garam di dasaran tambak pun harus segera dipanen Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus lagi Nah, garam-garam setelah dipanen Lalu dijual ke pabrik untuk ditambahkan zat iodium Dan dikirim ke daerah-daerah Nah, disini ada satu soal lagi anak-anak Waktu yang dibutuhkan petani garam Untuk mengisi satu peta air laut adalah 2 jam Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit Satuan jam itu dapat diubah menjadi menit Nah, sekarang diskusikan bersama temanmu Isikan hasilnya pada titik-titik berikut Sekarang kita coba ya anak-anak Sebelum kita mengerjakan Sekarang kita ingat-ingat kembali Satu jam itu ada berapa menit? Iya, satu jam itu ada 60 menit Nah, kalau satu menit ada berapa detik? Satu menit itu ada 60 detik anak-anak Kalau satu jam itu ada berapa detik? Satu jam itu ada 3600 detik Nah, dalam soal tadi yang ditanyakan adalah Dua jam kita ubah menjadi satuan menit Kalau satu jam itu ada 60 menit Kalau dua jam ada berapa menit anak-anak? Bagaimana caranya? Caranya adalah Dua dikali 60 Dua jam dikali 60 menit Jadi berapa anak-anak? Dua dikali 6 sama dengan 12 Kita tambahkan nol di paling belakang Iya, jadi 120 menit Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam Untuk mengisi satu petak itu adalah 120 menit Soal yang kedua Untuk memanen satu petak garam Petani garam memerlukan 90 menit Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Nah, di awal tadi Sudah Bu Awliya jelaskan bahwa Satu jam itu ada 60 menit Satu menit itu ada 60 detik Nah, jadi disini Kita tidak boleh lebih dari 60 ya anak-anak Nah, jadi kita selesaikan Ya, 60 menit disini Karena satu jam itu 60 menit Jadi disini tidak boleh lebih dari 60 Karena disini 90 Maka kita uraikan ya 90 itu terdiri dari 60 ditambah 30 Jadi, 60 menit itu sama dengan 1 jam Jadi, jawabannya adalah 1 jam 30 menit Jadi kita bisa menuliskan seperti ini anak-anak Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam lebih 30 menit Soal yang ketiga Setelah memanen garam Petani membawa garam hasil panen ke pabrik Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit Maksudnya dalam 1 menit Gitu ya anak-anak ya Mari kita coba 1 jam itu ada 60 menit Jadi, apabila kita rubah dalam 1 menit Maka 60 menit ditambah 20 menit Ya, karena Kenapa 60 menit Bu Aulia? Karena 1 jam ada 60 menit Jadi, disini kita tulis 60 ditambah 20 Sama dengan berapa anak-anak? Iya 60 ditambah 20 sama dengan 80 menit Jadi, waktu yang dibutuhkan adalah 80 menit Nah, anak-anak Pemanasan global Pemanasan global itu disebut juga global warming Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat Akibatnya apa? Es di wilayah kutub akan mencair Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik Jika dibiarkan Maka dalam puluhan tahun mendatang Pulau-pulau di dunia akan tenggelam Pemanasan global itu terjadi karena polusi udara yang tinggi Asap kendaraan bermotor Dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi Akibatnya suhu bumi semakin panas Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak panasnya Pemanasan global, anak-anak Akibat kesulitan beradaptasi Beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan Nah, pada akhirnya manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan Dan mengalami bencana kelaparan Nah, kita sebenarnya dapat mengurangi laju pemanasan global, anak-anak Bagaimana caranya? Iya, caranya dengan mengurangi pencemaran udara Contohnya, yaitu berjalan kaki Atau menggunakan sepeda untuk pepergian ke tempat yang dekat Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman Menghemat pemakaian listrik dan air Nah, kita bisa mengurangi pemanasan global dengan cara-cara seperti yang Bu Aulia sebutkan ya, anak-anak ya Nah, sekarang kamu telah membaca tentang pemanasan global Sekarang, tuliskanlah kosa kata baru yang kamu ketahui dari bacaan-bacaan di atas Temukan arti kata-kata tersebut dalam kamus Nah, disini ada lima kosa kata yang baru ya, anak-anak ya Seperti nomor satu, global Apa artinya global? Global itu artinya secara umum dan keseluruhan Secara bulat dan atau secara garis besar Kosa kata yang kedua yaitu kutub Artinya apa kutub? Ujung poros atau sumbu bumi Kosa kata yang ketiga polusi Artinya adalah pengotoran Ini bisa tentang air, udara, dan sebagainya Atau pencemaran Kosa kata yang keempat adalah suhu Artinya apa suhu? Suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda Kosa kata yang kelima adalah dampak Apa itu artinya dampak? Dampak itu artinya pengaruh kuat yang mendatangkan akibat Baik itu negatif maupun positif Nah, anak-anak Kita dapat mengurangi laju pemanasan global Dengan cara mengurangi pemakaian kendaraan Seperti mobil ataupun motor Ya, lakukan gaya hidup sehat Gunakan sepeda untuk menempuk jarah yang dekat Nah, sekarang ada pertanyaan lagi ya Di sini coba perhatikan yang dilakukan Siti dan temannya Siti dan teman-temannya ke sekolah naik sepeda Waktu yang ditempu Siti dan teman-temannya dari rumah menuju sekolah adalah 90 menit Berapa jam waktu yang ditempu Siti dari rumah menuju sekolah dengan bersepeda? Ya, di sini ada waktu 90 menit Ya, berapa jam waktu yang ditempu Siti? Nah, berapa jam anak-anak? Tadi Bu Aulia sudah menerangkan bahwa dalam 1 jam atau 1 menit itu tidak boleh lebih dari 60 menit Ya, maksudnya tidak boleh lebih dari 60 Nah, di sini 60 menit itu sama dengan 1 jam Ya, 60 menit sama dengan 1 jam 120 menit sama dengan 2 jam Ini tidak boleh lebih dari 120 180 menit sama dengan 3 jam Dan ini tidak boleh lebih dari 180 dan seterusnya Apabila di sini 90 menit Maka, kita uraikan ya anak-anak 1 jam Karena di sini 90 menit kita uraikan menjadi 60 menit Sisanya berapa? Ya, kita hitung dulu 90 menit dikurangi 60 menit Jadi, berapa anak-anak? Ya, 90 dikurangi 60 sama dengan 30 Jadi, di sini adalah 90 menit itu sama dengan 1 jam 30 menit Nah, anak-anak Nah, anak-anak menghemat penggunaan listrik itu merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit Pada malam hari selama 4 jam 45 menit Berapa lama Udin menyalakan lampu? Nah, caranya anak-anak Tambahkan jam dulu Kemudian tambahkan menit Jadi, yang kita kerjakan dulu Menjumlahkan jamnya dulu Di sini ada 1 jam dan ada 4 jam Nah, 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit Kita jumlahkan Tambahkan jam terlebih dahulu Nah, di sini ada 1 jam dan 4 jam 1 ditambah 4 sama dengan 5 Jadi, di sini 5 jam Kemudian, tambahkan menitnya Berapa menit? Ada 30 menit ditambah 45 menit 30 ditambah 45 sama dengan 75 Di awal sudah pula-ulia jelaskan tidak boleh lebih dari 60 menit Ya, anak-anak Jadi, 75 menit itu kita kurangi 60 menit Jadi, berapa, anak-anak? Ya, jadi 15 menit Nah, 60-nya tadi itu adalah 1 jam Jadi, 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 40 menit Itu sama dengan 5 jam ditambah 1 jam ditambah 15 menit Sama dengan 6 jam 15 menit Edo pergi ke rumah paman naik motor Rumah paman berada di luar kota Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman yaitu 1 jam 30 menit Bila menggunakan kendaraan umum Waktu yang dibutuhkan 1 jam 55 menit Berapa perbedaan waktu menggunakan motor Dibandingkan dengan kendaraan umum? Nah, sekarang Di sini berarti harus kita kurangi, ya, anak-anak Karena perbandingan atau perbedaan, ya Jadi, kita harus bisa membandingkan Yaitu dengan cara dikurangi 1 jam 55 menit Dikurangi 1 jam 30 menit Nah, kurangkan jam terlebih dahulu Ya, di situ ada 1 jam Dikurangi 1 jam Sama dengan 0 Ya, kemudian kita kurangkan menitnya 55 menit Dikurangi 30 menit Sama dengan 25 menit Jadi 1 jam 55 menit Dikurangi 1 jam 30 menit Itu sama dengan 20 menit Nah, jadi Berapa perbedaan waktu menggunakan motor Dibandingkan dengan Menggunakan kendaraan umum? 25 menit Bu Aulia akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini Jangan lupa untuk absen, ya Tak bosan-bosan Bu Aulia ingatkan Selalu menjaga 5M Yaitu Memakai masker apabila keluar rumah Rajin mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir Menjaga jarak Menjauhi kerumunan Membatasi mobilitas interaksi Tetap jaga kesehatan anak-anak Dan tetap semangat belajar, ya Jangan lupa Di-like Di-comment Apabila kalian masih belum paham Dengan pembelajaran Bu Aulia Dan jangan lupa di-subscribe, ya Untuk channel-nya Sampai bertemu lagi Di pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa